Halo semuanya, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi kamu untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau yang kita kenal dengan PPPK. Program ini adalah peluang berharga bagi kamu yang ingin memiliki karir yang stabil dan berkembang di lingkungan pemerintahan. Kementerian Agama, atau Kemenak, adalah salah satu instansi pemerintah yang membuka banyak lewongan pekerjaan melalui program PPPK. Setiap tahunnya, Kemenak membuka pendaftaran untuk berbagai posisi di berbagai departemen. Di tahun 2024, Kemenak akan kembali membuka kesempatan bagi individu yang berkualitas. Video ini akan memandu kamu melalui proses pendaftaran, memastikan kamu memahami setiap langkahnya dengan jelas. Mulai dari melihat posisi yang tersedia, hingga mengirimkan aplikasi, kita akan bahas semuanya. Baik kamu ingin bekerja di bidang pendidikan, administrasi, atau urusan agama, memahami pendaftaran PPPK Kemenak sangatlah penting. Video ini akan membekali kamu dengan pengetahuan untuk melewati prosesnya dengan sukses. Dengan mengikuti langkah-langkah dan memperhatikan detail penting, kamu dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan posisi yang kamu inginkan di Kemenak. Mari kita mulai perjalanan kamu menuju karir yang memuaskan di sektor publik. Mendaftar PPPK Kemenak 2024 melibatkan dua tahap utama. Tahap-tahap ini sangat penting, dan memahaminya sangat penting untuk proses aplikasi yang lancar. Tahap pertama adalah meneliti dan mengidentifikasi posisi yang cocok. Sedangkan tahap kedua berfokus pada pengajuan aplikasi secara formal. Tahap satu, memeriksa formasi di PDM non-ASN. Sebelum mendaftar, kamu perlu mengidentifikasi posisi atau formasi yang tersedia yang sesuai dengan kualifikasi kamu. Informasi ini tersedia di platform PDM non-ASN. Platform ini menyediakan detail tentang setiap posisi, termasuk persyaratan, lokasi, dan jumlah lowongan. Tahap dua, mendaftar di SKSN. Setelah kamu mengidentifikasi posisi yang kamu inginkan, langkah selanjutnya adalah mendaftar secara resmi melalui portal resmi pemerintah, SSKSN. Platform ini mengelola semua aplikasi PPPK. Kamu perlu membuat akun, mengisi data pribadi dan profesional, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Memahami kedua tahap ini adalah langkah pertama dalam perjalanan PPPK Kemenak 2024 kamu. Platform PDM non-ASN adalah titik awal kamu untuk menemukan posisi PPPK Kemenak yang tepat. Platform ini menyediakan daftar lengkap formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia. Penting bagi kamu untuk membiasakan diri dengan platform ini untuk membuat keputusan yang tepat tentang aplikasi kamu. Mengakses platform PDM non-ASN Kamu dapat mengakses platform ini melalui situs web resmi Kemenak atau dengan langsung mengunjungi situs web PDM non-ASN. Platform ini mudah digunakan dan kamu dapat dengan mudah menafigasi berbagai bagian. Mencari formasi yang tersedia Platform ini memungkinkan kamu untuk mencari posisi berdasarkan beberapa kriteria. Kamu dapat memfilter berdasarkan provinsi, kota, kategori pekerjaan, atau persyaratan pendidikan. Fitur ini membantu mempersempit pencarian kamu dan menemukan posisi yang sesuai dengan kualifikasi kamu. Memahami detail formasi Setiap daftar formasi menyediakan informasi detail tentang posisi tersebut. Kamu dapat menemukan kualifikasi yang dibutuhkan, tanggung jawab pekerjaan, lokasi posisi, dan jumlah lowongan. Menyimpan formasi pilihan kamu Setelah kamu mengidentifikasi posisi yang cocok, catat kode formasinya. Kode-kode ini penting untuk tahap selanjutnya dari aplikasi kamu di situs web SSKSN. Setelah mengidentifikasi formasi yang kamu inginkan di platform PDM non-ASN, langkah selanjutnya adalah mendaftar melalui situs web SSKSN. Platform ini adalah pusat untuk semua aplikasi PPPK. Buat akun dengan IK, nomor KK, email, dan nomor telepon. Masuk dan pilih portal pendaftaran PPPK Kemenak. Isi formulir aplikasi dengan detail pribadi dan dokumen pendukung. Unggah dokumen sesuai format dan batas ukuran. Tinjau dan kirimkan aplikasi kamu dengan cermat. Bagian 5 Dokumen Penting dan Batas Waktu Aplikasi PPPK Kemenak memerlukan beberapa dokumen pendukung. Mengumpulkan dan menyiapkan dokumen-dokumen ini sebelumnya sangat penting untuk menghindari keterlambatan di menit-menit terakhir. Dokumen-dokumen pen-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Salinan Kartu Identitas Indonesia kamu yang masih berlaku KK atau Kartu Keluarga Salinan Kartu Keluarga kamu Ijazah dan Transkrip Nilai Salinan Pendidikan Terakhir kamu Termasuk Ijazah dan Transkrip Akademik Sertifikat Salinan Sertifikasi yang relevan Seperti Kemampuan Bahasa atau Kursus Pengembangan Profesional Pas Foto Pas Foto terbaru dengan format yang ditentukan Surat Pernyataan Surat Pernyataan yang ditandatangani yang menyatakan keakuratan informasi kamu Biasanya disediakan dalam format yang dapat diunduh di situs web SSKSN Batas Waktu Perhatikan baik-baik batas waktu pendaftaran yang diumumkan oleh Kemenak Portal aplikasi hanya akan menerima aplikasi dalam jangka waktu yang ditentukan Melewatkan batas waktu akan mengakibatkan aplikasi kamu didiskualifikasi Bagian 6 Keuntungan Bergabung dengan PPPK Kemenak Bergabung dengan program PPPK, khususnya di Kemenak, menawarkan banyak keuntungan Keuntungan ini melampaui stabilitas finansial dan termasuk pengembangan karir, dampak sosial, dan kepuasan pribadi Kemajuan karir PPPK menyediakan jalur karir yang terstruktur di dalam pemerintahan Indonesia Kamu akan memiliki peluang untuk promosi dan kenaikan gaji berdasarkan kinerja dan pengalaman Keamanan kerja Sebagai pegawai PPPK, kamu akan menikmati keamanan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan posisi kontrak Stabilitas ini memungkinkan kamu untuk fokus pada tujuan karir dan kehidupan pribadi kamu Mengabdi kepada negara Bekerja di Kemenak memungkinkan kamu untuk berkontribusi pada perkembangan agama dan sosial bangsa Kamu akan memainkan peran penting dalam mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan menyediakan layanan penting bagi masyarakat Pertumbuhan pribadi Sifat pekerjaan pemerintah yang menantang dan bermanfaat mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional Kamu akan mengembangkan keterampilan yang berharga, memperluas pengetahuan kamu, dan mendapatkan pengalaman dalam pelayanan publik Bagian 7 Kesalahan Umum Yang Harus Dihindari Proses aplikasi PPPK Kemenak, meskipun mudah, memerlukan perhatian terhadap detail Menghindari kesalahan umum dapat secara signifikan meningkatkan peluang kamu untuk aplikasi yang berhasil Informasi yang tidak akurat Periksa kembali semua informasi yang kamu berikan dalam formulir aplikasi Setiap perbedaan dengan dokumen pendukung kamu dapat menyebabkan diskualifikasi Dokumen tidak lengkap Pastikan kamu mengunggah semua dokumen yang diperlukan dalam format dan ukuran yang ditentukan Dokumen yang hilang akan membuat aplikasi kamu tidak lengkap Mengabaikan batas waktu Perhatikan baik-baik batas waktu yang diumumkan Pengajuan yang terlambat tidak akan diterima Jadi kirimkan aplikasi kamu jauh sebelum batas waktu Terburu-buru dalam proses Luangkan waktu kamu untuk memahami persyaratan Meneliti posisi secara menyeluruh Dan mengisi formulir aplikasi secara akurat Bagian 8 Tips Untuk Aplikasi Yang Sukses Untuk meningkatkan peluang kamu mendapatkan posisi PPPK Kemenak Pertimbangkan tips tambahan ini Tips ini melampaui persyaratan dasar dan dapat memberi kamu keunggulan kompetitif Persiapan awal Jangan menunggu pengumuman untuk mulai bersiap Kumpulkan dokumen kamu lebih awal Teliti posisi potensial Dan biasakan diri kamu dengan proses aplikasi Soroti Keterampilan Relevan Dalam aplikasi kamu, tekankan keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan posisi yang kamu inginkan Sesuaikan resume dan surat lamaran kamu agar sesuai dengan persyaratan spesifik dari setiap formasi Pengembangan Profesional Pertimbangkan untuk mengambil kursus atau loka karya yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kamu Inisiatif ini menunjukkan komitmen kamu terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional Cari bimbingan Jangan ragu untuk mencari bimbingan dari mereka yang telah melalui proses PPPK Wawasan dan saran mereka dapat sangat berharga Bagian 9 Kesimpulan Jalan menuju Kemenak menanti kamu Program PPK memberikan peluang berharga untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan bangsa Kemenak dengan beragam departemennya menawarkan jalur karir yang memuaskan bagi individu yang bersemangat tentang pelayanan publik dan urusan agama Video ini memberikan gambaran umum tentang proses pendaftaran PPPK Kemenak 2024 Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan Meninjau persyaratan dengan cermat dan mengirimkan aplikasi kamu dengan tekun Kamu dapat menafigasi prosesnya dengan percaya diri Ingat, persiapan yang matang, perhatian terhadap detail, dan mencari bimbingan saat dibutuhkan adalah kunci keberhasilan aplikasi Rangkulah kesempatan ini, ambil langkah pertama, dan mulailah perjalanan kamu menuju karir yang memuaskan diri